Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaannya ke-9 Selamat Pak Pendeta Saya mohon penjelasan yang lebih jelas Pengertian dari firman Karena yang saya tahu sendiri Firman itu seperti berarti perdata alat Atau saya masih keliru Firman itu artinya adalah kata-kata Bahasa Yunaninya Logos Tapi tidak semua kata firman Di dalam Alkitab Itu berarti kata-kata verbal Yang keluar dari mulut Allah Allah ngomong Itu firman Tapi tidak semua kata firman itu berarti Kata-kata Yang keluar dari mulut Allah Mengapa? Karena firman itu juga Itu dibuat Atau disebut sebagai Gelar bagi Tuhan Yesus Jadi Yesus adalah firman Allah Itu tidak boleh diartikan bahwa Yesus itu betul-betul kata-kata Tapi maksudnya adalah Yesus itu adalah Satu pribadi Yang bergelar firman Allah Makanya dalam Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Satu Yohanes 1 Apa yang telah ada Sejak semula Yang kami dengar Yang kami lihat dengan mata kami Yang kami saksikan Dan yang telah kami rambat Dengan tangan kami Tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan Di luar kamu Ini kesaksian Yohanes Tentang firman hidup Yesus disebut firman hidup Lalu dalam wahyu Pasal 19 dan 13 Dan ia memakai jubah Yang telah dicerup dalam darah Dan namanya Ialah firman Allah Namanya Atau Gelarnya Itu adalah firman Allah Jadi Yesus itu Mempunyai gelar firman Kenapa dia disebut firman Karena begini Ya Kalau dalam Yohanes 1 18 itu dia bilang Bahwa tidak seorang pun Pernah melihat Allah Tapi anak tunggal Allah Yang di pangkuan Allah Bapak Yaitu Yesus Dia lah yang menyatakannya Jadi firman itu berfungsi Untuk menyatakan Allah Ya Saya Misalnya Sudara semua ada di ruangan Kita belum pernah ketemu Belum pernah Baku lihat Belum pernah Baku kontak Sama sekali Betul-betul asing Sudara semua ada di ruangan Tiba-tiba saya masuk Waktu saya masuk Saya hanya senyum-senyum Saya hanya buat sudara Tidak keluarkan satu kata apapun Senyum-senyum Satu jam Lalu saya keluar Begitu saya senyum-senyum Satu jam Keluar Sudara bingung Ini orang apa Ini orang siapa Apa maksudnya Dari mana dia Bikin apa dia Gila kah Atau bagaimana Sudara semua sekarang Tidak tahu apa-apa Karena saya tidak Keluarkan satu kata apapun Tapi kalau saya datang Ke ruangan itu Lalu saya mulai Mengeluarkan kata Nama saya adalah Ezra Saya adalah seorang pendeta Saya hadir ke sini Untuk berkotbah Bagi sudara Ingin menyampaikan sesuatu Kepala sudara Oh Lama-lama oh Begitu saya mengucap Mengeluarkan kata-kata Sudara jadi kenal saya Oh orangnya Nama Ezra Oh dia dari Kupang Oh dia seorang pendeta Berarti Sudara mengenal saya Dari kata-kata Yang saya keluarkan Nah Yesus disebut Firman Allah Diberi gelar Firman Allah Karena Dari dirinya lah Orang bisa kenal Allah Jadi itulah sebabnya Dia disebut Firman Allah Tapi Istilah firman Allah Yang menunjuk pada Yesus Itu bukan Berbicara Seolah-olah Kata-kata Yang verbal Yang keluar dari mulut Allah Itu adalah Yesus Tidak Ya Pengertian umumnya Firman itu adalah kata-kata Tapi untuk Yesus Itu gelar Ya